Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Ashadu ala ilaha ilallah Wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmain Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, masjilis percikan iman yang dirahmati Allah Serehat sadayana? Alhamdulillah, luar biasa Di pagi hari yang cerah ini Kita bisa masih diberikan kesehatan oleh Allah Nikmat umur Nikmat usia Nikmat Ah segala rupiah nikmat Pamih daya tang hijijim Muaka etangnya Margi kenapa? Margi kenapa? Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu begitu luas Begitu banyak kepada kita Tapi kita jarang sekali bersyukur Ya Yang harus paling utama kita syukuri apa bu? Pak Nikmat apa kira-kira? Nikmat sehat? Apalagi? Kesempatan, umur, apalagi? Iman, betul Kalau tanpa iman bisa datang ke sini gak Bapak Ibu? Jadi syukuri Kenikmatan iman itu Pada pertemuan selanjutnya kita membahas makna iman Masih ingat tidak? Apa iman itu? Yakin, percaya, apalagi? Dicatat gak ya minggu kemarin? Tahun kemarin kemarin? Iman itu apa? Iman itu keyakinan Kepercayaan kita kepada Allah Terhadap eksistensi Allah Tetapi Tidak hanya sekedar di mulut saja Tapi juga harus diaplikasikan Diamalkan oleh seluruh tubuh kita Di dalam hati kita, kita menyatakan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Iman Tapi Setelah diucapkan dalam hati Eh, diucapkan dalam hati Diyakini dalam hati Kemudian diucapkan dalam lisan kita Harus dipraktekan Diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Makanya nanti Kualitas keimanan kita Akan berbanding lurus Dengan kualitas akhlak kita Pribadi kita Rasulullah SAW adalah Pribadi yang mulia Bahkan disebutnya Akhlak Rasulullah apa? Akhlak Al-Quran Al-Quran berjalan Rasulullah itu Ya Makanya Kita Dengan menunjukkan Akhlak yang mulia Akan membuat orang lain Cenderung kepada kita Sehingga apa? Menyenangkan Menjadi pribadi yang Menyenangkan Resepnya bu Pamin pendak Dengan orang lain Apalagi sesama muslim Dengan wajah yang Cerah ceria Itu jaman duit Ya Tau jaman duit Baud Begitunya Ibu itu kunauan sih Bauduai ke Abdi Sanes bauduai Abdi nyuriwaus Terkadang kita Suka melihat Penampilan Terlebih dahulu Kan ada Ungkapan Penampilan adalah Kesan Pertama Selanjutnya Keserahan Nah Saya diamanahi Oleh Guru saya Untuk menyampaikan Terkait dengan Bagaimana kita Menjadi pribadi Yang terbaik Pribadi yang Excellent Ya Pribadi yang excellent Itu kemarin Kita sepakat Bahwa pribadi yang Excellent itu Adalah pribadi yang Berakhlakul Karimah Kalau ada Akhlakul karimah Berarti ada Akhlakul Mazmub Ada akhlak yang Terpuji Ada akhlak yang Tidak Terpuji Kita senangnya Yang mana Terpuji Nah Akhlak yang Mulia Etika Tata kerama Itu nanti Kaitannya dengan Adab Adab itu Perilaku Sikap Ya Alhamdulillah Kita di Ajasari Membangun Masjid Peradaban Jadi Peradaban Di sini apa Bagaimana kita Menjadi muslim Yang terbaik Dalam hal apa Jasadiahnya Ruhiyahnya Fikriahnya Terbaik dalam hal apa Ruhiyahnya Ibadah Ruh Spiritnya Semangatnya Semangat untuk Lebih baik Apalagi sekarang Muharram Tengah berapa Sekarang Dua Apa satu Muharram Awal Tahun baru Hijriah Ya Momen terbaik Ada peristiwa Hijrah disitu Sekarang kita Hijrahnya dari mana Hijrah dari yang Tidak baik Menjadi Baik Nutadina Kedul Tilawah Menjadi Rajin Tilawah Gitu ya Nutadina Jarang Tahajud Menjadi Sering Tahajud Jadi Setiap kali kita Bertambah umur Bertambah Kesempatan Harus lebih meningkat Hijrah Ya Sehingga Kita menjadi Pribadi yang Ekselen Pribadi yang Mulia Bapak ibu sekalian Di materi kita sebelumnya Kita telah membahas Bagaimana kita berakhlak Ya Ada empat Kalau tidak salah Masih ingat tidak Apa Yang pertama Akhlak Berakhlak kepada Allah Yang kedua Akhlak kepada diri Sendiri Yang ketiga Akhlak kepada Sesama Yang keempat Kepada alam semesta Atau alam sekitar Yang pertama Kita harus berakhlak Seorang pribadi Yang ekselen Memiliki Akhlak yang mulia Kepada siapa Berakhlak kepada Yang pertama Al-akhlaku Ma'allah Berakhlak bersama Kepada Allah Yang kedua Al-akhlaku Ma'an nafsi Berakhlak kepada Jadi sendiri Yang ketiga Al-akhlaku Ma'an nas Bersama Manusia yang lain Dan yang keempat Al-akhlaku Ma'al kauni Akhlak kepada Alam Sekitar lingkungan kita Jadi terhadap Lingkungan kita Seorang pribadi Yang beriman Memiliki Akhlak juga Makanya Akhlak ini Nanti Kaitannya dengan Bagaimana kita Menunaikan Hak-hak Apa bu? Hak Haknya apa? SMS Hak Sapatu bu Hak apa? Hak itu apa? Apa? Ayo hak itu Kita semua Terikat dengan Hak Ada hak Ada kewajiban Kalau kewajiban itu Segala sesuatu Yang harus kita Tunai Kerjakan Tunai kanan kerjakan Kalau hak Segala sesuatu Yang kita Terima Ya Bapak ibu Datang kesini Haknya apa? Dapat Ilmu Dapat pengetahuan Kewajiban kami Panitia apa? Satu Memberikan Memfasilitasi Bapak ibu Untuk belajar Ada ustadznya Menyediakan gurunya Menyediakan tempatnya Fasilitasnya Hak dan kewajiban Tertunaikan Nah Ketika kita Berbicara Akhlak Kita Bagaimana Menunaikan Hak Yang harus kita Tunaikan Untuk orang lain Yang pertama Al-akhlak Bahasan kita hari ini Sebentar Al-akhlak Kuma Allah Akhlak bersama Atau akhlak Kepada Allah Bapak ibu Rasulullah S.A.W bersabda Kenapa kita harus Memiliki akhlak Yang mulia Karena dalam Hadisnya Disebutkan Rasulullah S.A.W bersabda Sesungguhnya Yang paling Aku cintai Kata Rasulullah Di antara Kalian Dan paling Dekat tempat Duduknya Denganku Pada hari Kiamat Adalah Mereka Yang paling Bagus Akhlaknya Hadis Riwayat Imam Tirmizi Bayang bu Kata Rasulullah Siapa Tuh Sungguhnya Yang paling Aku cintai Mau dicintai Rasulullah Mau dong Rasulullah Itu cintanya Kepada umatnya Itu besar Bahkan Dalam Riwayat Sebutkan Ketika Rasulullah Menjelang wafat Beliau Berbaring sakit Yang pertama Dipanggil Siapa Umat Ya Allah Umati 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 Ya umatku Bagaimana Ya Allah Umatku Umatku Begitu Dan menjelang wafat Beliau Mewasihan kepada kita Umati 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 Asalah 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 Jaga Salat Jaga Salat Jadi begitu Cintanya Rasulullah Kepada kita Kita pun Harus membalas Cinta beliau Dengan apa Dengan apa Mencinta Rasulullah Satu Mengikuti Sunnah Termasuk Pribadi beliau Akhlak yang Muli Ini Rasulullah Mengklaim Sesungguhnya Yang paling Aku cintai Di antara Kalian Dan yang Paling dekat Tempat duduknya Di syurga Adalah Yang paling Bagus Lakhnya Paling caket Calik Orang Rasulullah Duh Sonok Bagja Bahagia Kita bisa duduk Bersama dengan Rasul Rasulullah Berdekat Ya kalau duduk Bersama Rasulullah Ya pasti di syurga Nikmat Nah Kemudian Di hadis yang lain Rasulullah Salam bersabda Akmalul mu'minina Imanan Ahsanuhum Hulukon Orang mu'min Yang paling Sempurna Imannya Adalah Mereka Yang paling Baik Akhlaknya Masih hadis Riwayat Tirmizi Jadi Ahlak Ini Menjadi Fokus Penting Dalam Ajaran Agama Kita Jadi Kalau diibaratkan Bu nih Fondasi Kita Sebuah rumah Di bawahnya Pasti apa yang tertam Fondasi Setelah Fondasi Apa Masjid inilah Fondasi Setelah Fondasi Apa Tiang-tiang Bangunan-bangunan Di atasnya Atap Untuk Melindungi Sebuah bangunan Akan nampak indah Jika ada Penghiasnya Ya Penghiasnya Ada Aksesorisnya Kan ini indah ya Ada Kaligrafi Di sana Di pintunya Ada Ornamen-ornamen Yang indah Jendela-jendela Yang indah Itu apa Aksesoris Kalau Keimanan itu Akidah itu Adalah Fondasi Dan Rukun Islam Itu Adalah Bangunan Dinding Dan Sikap Ihsan itu Adalah Atapnya Maka Akhlak Ini adalah Sebagai Penghiasnya Makanya Pribadi Seorang Mumin Itu Berbanding Lurus Dengan Kepribadiannya Yang mulia Mulai Dari tutur Katanya Sampai Sikapnya Dari Bangun Tidur Hingga Tidur Kembali Sehingga Apa Mengikuti Itiba Kepada Rasulullah Itiba Kepada Rasulullah Menunjukkan Kita Cinta Kepada Beliau Mengikuti Sunnah-sunnahnya Adalah Merupakan Wujud Cinta Kepada Rasulullah Makanya Ketika Kita Berusaha Memperbaiki Diri Berusaha Untuk Mendekatkan Pribadi 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 Seperti Pribadi Rasulullah Maka Insyaallah Itu akan Menjadi Jalan Kita Dicintai Allah Dicintai Rasul Dan Kita Mencintai Allah Dan Rasul Nah Bapak Ibu Lalu Apa sih Sikap Kita Atau Akhlak Kita Kepada Allah Itu Akhlak Kita Kepada Allah Itu Bapak Ibu Ada Diartikan Sebagai Sikap Atau Perbuatan Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Manusia Sebagai Makhluk Kepada Robnya Kepada Allah Sebagai Tuhannya Artinya Ada Hak Allah Yang Harus Kita Tunaikan Jadi Kita Berkewajiban Kepada Allah Dan Allah Berhak Untuk Menerima Pengabdian Kita Ya Dalam Dia Berkata Karena Suatu hari Muaz ini Dibonceng Oleh Rasulullah Naik non Bu Dibonceng Unta Atau 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 Motor Seorang Mobil Pasti Unta Ojek Atau Suatu hari Rasulullah Membonceng Muaz Antara Dibonceng Atau Dibonceng Kemudian Rasulullah Berkata Ya Muaz Wahai Muaz Atau Dari Mahak Allah Al Al Ibad Tau Kamu Apa Hak Allah Ya Atas Hambanya Wa Mahak Al Ibad Al Allah Dan Apa Hak Hamba Terhadap Allah Kultu Aku Berkata Allahu War Rasuluhu A'lam Kata Muaz Allah Dan Rasulnya Lebih Tahu Ya Lalu Rasulullah Bersabda Rasulullah Hak Allah Al Ibad Ayyambuduhu Walayushriku Bihi Shai'an Apa kata Rasulullah Hak Allah Atas Hambaknya Itu apa Ayyambuduhu Walayushriku Bihi Shai'an Hak Allah Yang wajib Dipenuhi Oleh Para Hambaknya Adalah Mereka Hanya Beribadah Kepada Allah Saja Dan Tidak Mushrik Tidak Mempersekutukan Allah Nah Jadi Akhlak Kita Kepada Allah Adalah Menunaikan Hak Allah Kepada Kita Apa Hak Allah Terhadap Kita Kita Tidak Boleh Menyembah Selain Allah Mereka Hamba Hambaku Harus Menyembah Kepadaku Kata Allah Dan Tidak Menyekutukan Aku Tidak Berbuat Mushri Jadi Akhlak Kita Kepada Allah Menunaikan Haknya Adalah Kita Tidak Tidak Mushri Ya Meyakini Ada Tandingan Tandingan Selain Allah Ya Nah Ketika Kita Berkata Berkata Dalam hati La ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Maka Harus Kita Yakini Allah Satu-satunya Rabb Allah Satu-satunya Tuhan Yang harus Kita Sembah Nah Di dalam Al-Quran Surah Anissa Dibuka Surah Anissa Ayatnya 36 Surah Nomor 4 Ayat 36 36 Eh Maaf Salah Saya Salah Lihat Surah Anissa Betul 36 Saya Barusan Ama Idah Nah Benten Nah Ayat 36 Surah Anissa A'udzubillahimina Shaytanirrajim Wa'abudullaha Wa'la tushriku bihi Shai'an Wa bilwalidaini Ihsanan Wa'bizil kurbah Wa'lyatama Wa'lmasakini Wa'ljari Zil kurbah Wa'ljaril Junubi Wa'l-sahibi Biljambi Wa'bni Sabili Wa'lamalakadz Aimanukum Innallaha La'yuhibu Mangkana Mukhtalang Fakhura Di sini Allah Menyatakan Wa'budullaha Dan Sembahlah Allah Berarti Kalau perintah Wajib dilaksanakan Wa'budullaha Dan Sembahlah Beribadahlah Kepada Allah Wa'la Tushriku Bihi Shai'at Dan Janganlah Menyekutukan Allah Dengan Segala Sesuatu pun Hanya Allah The only one Satu-satunya Yang harus Kita yakini Kita sembah Dan jangan Berbuat Mushrik Nanti kita bahas Bagaimana Di antara Contoh bentuk Kemusyrikan Karena Mushrik itu Ada yang Tidak terasa Ada yang halus Tapi kita tidak Sadar ada Makanya Rasulullah berdoa Dari sikap Kemusyrikan Yang seperti itu Yang tidak terasa Nah Selanjutnya Bu Wa'budullaha Walatushriku Bihi Shai'an Wa'bil Walidaini Ihsanan Dan seterusnya Yang pertama Kali Diperintahkan Hak Kepada Siapa Allah Jadi Al-akhlaq Ma'Allah Yang pertama Adab kita Hak Yang Allah Yang harus kita Tunaikan Kepada Allah Adalah Beribadah Kepada Allah Dan Tidak Menyukutukan Allah Nah Setelah itu Baru kita harus Berbuat baik Kepada siapa Nah Sesama Wa'bil Walidaini Ihsanan Kepada Kedua orang tua Mereka berbuat Baik Karib Kerabat Anak-anak Yatim Orang-orang Miskin Tetangga Dekat Tetangga Jauh Teman Sejawat Ibnu Sabil Dan Hamba Sahaya Yang Kamu Miliki Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Sombong Dan Membanggakan Diri Jadi Yang pertama Yang harus Kita Kuatkan Adalah Akhlak Kita Kepada Allah Ya Karena Kalau tanpa Keimanan Tanpa Keyakinan Kepada Allah Bagaimana Mungkin Kita bisa Menghormati Orang Dain Makanya Rasulullah Diutus Kemuka Bumi Ini Tugas Pokoknya Adalah Untuk Menyempurnakan Akhlak Mulia Jadi Memperbaiki Akhlak Kemudian Bapak Ibu Nah Di antara Bentuk Akhlak Kepada Allah Itu Di antaranya Paling tidak Ada Empat Nah Boleh Dicatat Hak Allah Yang harus Kita Tunaikan Ketika Kita Mengatakan La Ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Nah Makna Ilah Makna Tuhan Ada Empat Paling Tidak Ada Empat Sementara Ini Yang pertama Adalah Makna Ilah Yang pertama Adalah Almar Gub Almar Gub Apa Almar Gub Almar Gub Yaitu Zat Yang Senantiasa Diharapkan Almar Almar Gub Zat Yang Senantiasa Diharapkan Artinya Akhlak kita Kepada Allah Yang pertama Menunaikan Hak Allah Terhadap Kita Adalah Kita Harus Senantiasa Ketika Berharap Hanya Kepada Berarti Kalau berharap Ada unsur Apa Bu Kalau berharap Ada unsur Apa Semoga Lekas Sembuh Ada unsur Apa Doa Ya Jadi Seorang Mumin Yang Berakhlak Kepada Allah Yang pertama Itu Tiada Yang Diharapkan Dalam Dirinya Kecuali Hanya Kepada Allah Tidak Ada Yang Harus Kita Minta Tolong Kecuali Kepada Siapa Kepada Allah Jadi Yang pertama Itu Kepada Allah Dulu Minta Tolong Itu Terkadang Kita Suka Lupa Kalau Lagi Masalah Kalau Lagi Ada Masalah Kita Minta Tolongnya Kemana Kadang Ke Sesama Nah Bahkan Update Status Di WA Itu Tidak Salah Tetapi Sebagai Kita Seorang Yang Memiliki Akhlak Kepada Allah Yang Pertama Harus Kita Minta Tolong Siapa Allah Kan Kita Sudah Mengatakan Dalam Salat Coba Apa Sesungguhnya Hanya Kepadamu Aku Beribadah Dan Hanya Kepadamu Aku Memohon Pertolongan Jadi Kalau ada Masalah Curhat dulu Kepada Allah Ya Allah Sebut Nama Allah Itu Etika Kita Hak Kita Hak Allah Atas Sambanya Bahkan Dalam Hadis Mintalah Kepertolongan Kepada Allah Bahkan Untuk Urusan Yang Sepele Ya Jadi Sebelum Ke orang lain Teh Ke Allah Dulu Baru Ikhtiar Obrol Dengan Para Ahlinya Ya Minta Bantuan Ke orang lain Tapi Tetap Diringi Keyakinan Kita Berdoa Tuhannya Kepada Kepada Harapan Kita Dalilnya Bu Di surah Ataubah Mari kita Buka Surah Ataubah Surah Nomor Sembilan Ayatnya Ayat 59 Ataubah Ayat 59 Sembilan Yang Diharapkan Pertolongannya Jadi Satu-satunya Yang harus kita Gantungkan Harapan Kita Hanyalah Kepada Allah Makanya Kalau berdoa Mendoakan orang lain Terutama yang sakit Pasti Pasti ada Kata Harapan Semoga Mudah Mudahan Karena Allah yang Bisa Membalikan Keadaan Semoga Allah Menyembuhkan Sakitmu Nah itu Harapan Nabi Ibrahim Ketika Diuji sakit Sesungguhnya Yang menyembuhkan Aku Hanyalah Allah Tuh Jadi Pertolongan Pertama Adalah Mengharap Kepada Allah Karena Allah yang menyembuhkan Yang membuat kita Apa Kita tidak berkuasa Kita lemah Kita butuh Allah Berharap Berdoa Makanya orang yang tidak mau berdoa Orang yang sombong Dan Allah gak pernah bosan Dimintai Doa Ya senang banget gitu Senang banget Allah ketika Mendengar hambanya berdoa Kalau kita mah gimana Bu pak Ada temen Minta tolong terus kepada kita Kumahata Curhatwaya terus kepada kita Gimana ta Lama-lama jadi apa Bosan Pasti dah etan Kalau Allah mau gak Allah tuh senang Bahagia Gembira Kepada Hamba-hambanya Yang senantiasa berdoa Dan jangan putus asa Aduh gumang Doatnya belum dikabul Kabul wae Kan ada Bagaimana Mekanisme Prosedur Pengabulan doa Prosesnya Yang penting apa Jangan berhenti berharap Jangan berhenti berdoa Kepada Allah Nih Di surat taubah Ayat 59 Allah sampaikan Sekiranya mereka Benar-benar Ridho Sekiranya Mereka Benar-benar Ridho Dengan apa Yang diberikan Allah Dan Rasulnya Kepada mereka Dan berkata Cukuplah Allah Bagi kami Allah dan Rasulnya Akan memberikan Akan memberikan Sebagian dari Karunianya Sesungguhnya Kami Orang-orang yang Ber Harap Kepada Allah Jadi kalau kita Sudah ridho Dengan Allah Beriman Kepada Allah Yang harus kita Gantungkan harapan Hanya kepada Allah Karena Allah Tidak PHP Apa PHP Memberi harapan Palsu Beda dengan manusia Manusia mah suka PHP Makanya kata Albin Abitulib Sungguh Tidak Yang membuatku Sakit hati Ya Jika Menggantungkan harapan Kepada Manusia Manusia apa Berjanji Apa Berjanji Tapi kadang Ingkar Tapi Allah Tidak Ya La yukliful mi'ad Allah tidak Mengingkari janjinya Ya Jadi Akhlak kita Kepada Allah Kalau berharap Berharaplah hanya Kepada Kepada Allah Bapak Ibu Karena waktu Yang sudah Baru satu ya Apa Akhlak pertama Kepada Allah Almarru Kita harus Menggantungkan Harapan kita Adalah Kepada Allah Karena itu hak Allah Atas kita Dan itu kewajiban kita Kepada Allah Berdoa Ya InsyaAllah Allah mendengar Doa-doa kita Ya Jangan putus asa Jangan Apa Ya Apa Karena Allah Pasti mengabulkan doanya Boleh jadi Sekaligus Dikabulkan Boleh jadi Juga nanti Ditunda Ya Atau Sebagai penghapus Dosa-dosa dulu Kita banyak berdoa Tapi belum dikabulkan Yakin kepada Allah Oh mungkin Masih banyak dosa yang Aku lakukan Sehingga doa-doa yang dipanjatkan itu Menjadi Kifarat Menjadi Penggugur Dosa kita Bapak-Ibu sekalian Kiranya demikian Yang bisa kita bahas Baru satu ya InsyaAllah Di pertemuan selanjutnya Kalau Allah berikan kita usia Umur yang panjang Kesehatan Kita bisa lanjutkan kembali Sesi kita Mohon maaf Atas segala kehilafan Kekurangan Wallahu'alam Bisawab Aku lukau lihada Wa astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati